Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan face nya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel Kewisayangan Ketian Ini akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Kabar hari ini Amanda Manopo bocorkan masa depan ikatan cinta usai Arya Saloka keluar Bikin judul baru topik dan rasa yang sama Ini kata Amanda Manopo Penasaran seperti apa you simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan Alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Oke guys tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpaman diantara kita nantinya Dilansir dari potensibisnis.com Sinetron ikatan cinta saat ini sedang dilanda masalah yang cukup rumit Usai keluarnya Arya Saloka sebagai pemeran utama pria dalam sinetron ikatan cinta Kabar pemeran aldebaran resmi keluar itu mulai mencuat setelah nama Arya Saloka sudah tidak masuk dalam daftar pemain di awal tayangan Awal hilangnya nama Arya Saloka dari daftar pemain itu dimulai pada episode 757 sampai 758 Yang tayang pada serasa 14 Juni 2022 Sebelumnya nama Arya Saloka selalu terdaftar di sana sekalipun belum ada kejelasan akan kembali atau tidak Dalam tayangan sendiri tim Sar yang mencari aldebaran di hutan sementara juga masih terus berlangsung Hal itu sedikit menguatkan kalau pemeran aldebaran masih ada kesempatan untuk kembali Akhirnya semua keabu-abuan itu terjawab usai Arya angkat bicara kalau dirinya tidak akan kembali lagi ke ikatan cinta Hal itu disampaikan langsung oleh Arya Saloka saat live Instagram pribadinya At Arya Saloka pada 9 Juni 2022 lalu Apakah akan balik saya juga tidak tahu Apakah bisa balik saya juga tidak tahu kata Arya Saloka Tak lama kemudian Arya Saloka memberi tanggapan atas semua gempuran pertanyaan yang terus menanyakan soal kembalinya aldebaran ke ikatan cinta Dengan nada yang cukup tegas Arya mengungkapkan kalau dirinya tidak akan kembali ke ikatan cinta untuk saat ini Kalau memang mau jawaban sekarang, sekarang saya tidak akan balik ya ucap Arya Saloka Arya Saloka sebenarnya bukan satu-satunya orang yang hanggang dari ikatan cinta Masih banyak orang yang keluar juga baik itu pemerutama figuran atau bahkan kru dan penulis yang terus silih bergantian Di antaranya pemain yang keluar baru-baru ini adalah Wally Felix yang berperan sebagai Papa Chandra Terbaru Nadia Arena yang berperan sebagai Catherine Padahal dalam alur cerita ia baru saja menikah dengan Randy Namun setelah diselidiki meskipun banyak yang hanggang dari ikatan cinta Mereka datang dan pergi dengan baik Sedangkan Arya Saloka ia datang dengan baik keluar tapi dengan tidak baik Bahkan sampai menjelek-jelekan alur cerita kehadapan publik seperti saat diwawancari oleh Helmiaya bicara Oleh karena itu, Amanda Manopo juga sedikit menyentilnya pada saat link Instagram pada plasbut duni 2022 lalu Dalam link tersebut, Amanda Sapan Akrab Amanda Manopo Menyampaikan kalau apa yang dilakukan oleh seorang seperti itu sangat egois dan tidak profesional Seperti itu yang diberitakan sebelumnya dalam artikel yang berjudul Arya Saloka resmi keluar dari ikatan cinta Amanda Manopo sentil adeban egois tidak profesional Saat live itu juga Amanda membacakan pertanyaan yang datang dalam kolom chatnya itu Semoga kedepannya IC ikatan cinta bisa kembali Tanya satu di antara penonton live kepada Amanda Jawaban Amanda atas pertanyaan itu langsung merujuk pada maris masa depan ikatan cinta Di sinyalir, Amanda juga sudah bosan dengan keberlangsungan ikatan cinta saat ini Oleh karena itu, ia tidak mengamini ucapan dari netizen tersebut Oleh karena itu, ia tidak mengamini ucapan dari netizen tersebut Ya, kalau misalkan tidak ikatan cinta, tidak bisa kembali Ya, kita bikin sesuatu yang hal Ya, kalau misalkan kita ikatan cinta, tidak bisa kembali Ya, kita bikin sesuatu hal yang baru Jawaban Amanda Manopo Hal itu ternyata langsung direspon oleh Cikawa Ode Dengan bicara ia dan Sarenila dengan menganggukkan kepalanya Amanda memperkuat ucapanan Dengan menyebut tidak perlu lagi menggunakan nama ikatan cinta Tidak perlu mengundang menggunakan nama judul tersebut ikatan cinta Kita bikin judul yang baru mungkin dengan topik yang sama dengan rasa yang masih sama Tapi dengan cerita yang berbeda kata Amanda Manopo Hal itu menjadi jawaban sekaligus bocoran untuk ikatan cinta Kedepannya usai ditinggal Arya Saloka Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Saya Amon, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!